Intro Pemirsa kabar baik hari ini untuk masyarakat Nabi Reh datang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Kabupaten Nabi Reh di mana BLT tahap 2 sudah disiapkan. Penyaluran bantuan langsung tunai BLT tahap 1 pada bulan Mei kemarin sudah tersalurkan dan laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung terkait penyaluran BLT dan penanganan COVID-19 sudah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabi Reh. Kepala DPMK Nabi Reh Nobertus Mote mengatakan, untuk selanjutnya penyaluran BLT tahap 2 dananya sudah siap untuk 72 kampung. Untuk diketahui bahwa hari ini kampung yang sudah melengkapi dokumennya ada 10 kampung sedangkan kampung yang lain sementara melengkapi dokumennya. Bulan Mei karena yang sudah bagi itu mereka sudah memasukkan laporan aturan penyelitimah BLT-nya dan penanganan COVID-nya. Sesuai dengan belanja itu kami sudah keriksa dan sampai dengan tadi itu ada 10 kampung yang sudah layak kami sudah seterahkan dan di Susul hari ini juga dan besoknya itu kampung-kampung yang lain yang sudah menyalurkan dan mereka sudah menyampaikan laporan kami tinggal siap. Dan dananya sudah tersedia, 72 kampung. Nabi Reh Nobertus Mote mengharapkan untuk penyaluran dana BLT tahap kedua berjalan dengan maksimal. Kedua bulan kedua ini dia tidak salah lagi yang kemarin. Kita harap dia berterbaik maksimal bisa menakjakan dan sekarang. Demikian Tifa Cendrawasi mengabarkan. Selamat menikmati.